Halo teman-teman Youtube, balik lagi dengan saya Adi di Bas Teknologi Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara download video dan foto di status WhatsApp teman-teman kalian Dan disini kita tanpa menggunakan aplikasi pihak ketiga Oke, seperti biasa sebelum masuk ke tutorial, kita opening dulu Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu Agar kami semakin semangat membuat konten-konten yang lebih baru Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorial Pertama-tama, teman-teman buka dulu file explorer Oke, jika sudah teman-teman masuk ke penyimpanan internal Terus teman-teman cari file WhatsApp Oke, teman-teman klik Setelah masuk ke file WhatsApp, teman-teman klik media Nanti akan tampil seperti ini Nah, sebelum itu teman-teman harus mengaktifkan dulu di pengaturan untuk menampilkan file tersembunyi Caranya itu, disini teman-teman klik titik tiga yang ada di atas Terus teman-teman klik pengaturan Dan teman-teman pilih tampilkan file system tersembunyi Jika sudah teman-teman klik back Nah, dan nanti disini akan tampil sebuah folder yang nama foldernya adalah status Teman-teman tinggal klik saja folder yang bernama status Dan seperti yang teman-teman lihat, disini ada beberapa foto dan video Ini adalah foto dan video yang di-upload oleh teman-teman saya sendiri Dan disini saya menggunakan handphone Samsung A50s Jika teman-teman menggunakan handphone lain Mungkin untuk menampilkan file tersembunyi sedikit berbeda Jika kesulitan, silakan komen di bawah Oke, buat teman-teman yang pengen download video dan foto ini Itu caranya gampang sekali Tinggal teman-teman tahan Lalu teman-teman salin dan paste di file yang sudah teman-teman sediakan Mungkin itu saja tutorial untuk hari ini Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Jangan lupa like, komen, dan share video ini Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax